Oke teman-teman di video ini saya akan bagikan tutorial cara login whatsapp di 2 hp sekaligus Nah disini nantinya saya akan melodinkan whatsapp saya yang ada di hp kecil yang ini ya teman-teman Nantinya kita akan login di hp besar yang ini teman-teman di hp saya satunya yang ini Nah nantinya kita bisa membuka whatsapp kita yang ada di hp kecil ini disini ya teman-teman pastinya Dan kita bisa membelas chat, membuka chat, mendapatkan notifikasi dan lain sebagainya Nah seperti whatsapp kita ada 2 gitu ya teman-teman Akan tetapi nomor whatsapp kita itu hanya 1 Nah bagaimana caranya ya teman-teman langsung saja kita praktekan ke tutorialnya Nah disini untuk pertama kalinya untuk yang hp kedua ini teman-teman Yang akan kita login kan whatsapp kita yang dari hp kecil ini Kita memerlukan aplikasi tambahan ya teman-teman Disini kita langsung saja buka playstore di hp kita seperti ini Nah selanjutnya teman-teman bisa langsung pencarian saja ya Di bagian pencarian yang ini kita ketikkan saja WA web seperti ini teman-teman langsung saja kita cari saja seperti ini Nah setelah muncul pencariannya seperti ini langsung saja kita pilih saja yang Whatsapp yang dari itamazon ini ya teman-teman kita buka saja seperti ini Nah ini dia aplikasinya silahkan teman-teman install terlebih dahulu ya untuk aplikasi ini Disini saya sudah install ya teman-teman untuk aplikasinya Namun ukurannya kecil kok teman-teman jadi tidak akan memakan banyak penyimpanan data maupun kuota ya teman-teman Nah setelah terinstall seperti ini langsung saja kita keluar dulu dari playstore teman-teman Kemudian kita buka saja untuk aplikasinya ya teman-teman ini dia whatsapp kita buka saja seperti ini Kita tunggu Loading ya teman-teman ini Nah disini teman-teman di tampilan awal seperti ini ya teman-teman kita langsung saja pilih yang whatsapp yang paling atas ini ya Kita klik saja seperti ini Disini kita izinkan ya teman-teman izinkan Kita tunggu Ini muncul iklannya teman-teman kita tunggu ya hingga selesai ini lalu kita close saja seperti ini Kita klik ok saja ya teman-teman Nah ini dia langsung muncul kode QR nya ya teman-teman langsung saja Disini kita login kan menggunakan hp saya yang pertama ini ya teman-teman yang ada whatsapp kita Lalu kita buka whatsapp seperti ini Lalu disini teman-teman silahkan klik saja titik 3 yang ada di kanan atas Nah disini kemudian kita aplikasinya link ke device Disini saya menggunakan bahasa inggris ya teman-teman dalam bahasa indonesia Bahasa indonesia itu perangkat tertaut atau tautkan perangkat Teman-teman kita klik saja seperti ini Nah disini kita klik lagi bagian link device atau tertautkan perangkat seperti ini Kemudian disini kita scan ya untuk kode QR yang ada di hp kita yang satunya Seperti ini teman-teman kita scan saja Nah ini proses login Tunggu ya teman-teman ini loading lagi Nah ini dia login teman-teman kita tunggu Nggak login Nah ini proses ya teman-teman Proses login di hp kita yang satunya Pastinya dengan akun whatsapp kita yang sama Yaitu nomor hp kita yang sama dengan hp kita yang kecil Nah ini dia sudah aktif ya teman-teman ini ada tulisannya Google Chrome Mac OS Ini aktif ya Kita tunggu hingga meloading pesannya semuanya Di hp kita yang satunya atau hp kita kedua Teman-teman kita tunggu Masih mendownload pesannya ini Ini loading ya teman-teman untuk pesannya Di hp kita yang kecil ini kita kembali ya Untuk nantinya kita samakan pesannya Apakah sama atau tidak Kita kembali Kita tunggu ya teman-teman ini masih loading untuk pesannya Nah proses loadingnya ini teman-teman Karena sebagian pesan saya itu sudah saya archivekan teman-teman Jadi seharusnya tidak terlihat Ini proses ya teman-teman Nah disini sudah sama ya teman-teman pesannya Yang pertama ini dari Shopee Terus SMAK Ada LK Koneksi dan lain sebagainya Jadi kita sudah bisa membuka Whatsapp kita dengan nomor yang sama Itu di dua hp sekaligus Nah untuk cara melihat pesannya Saya contohkan yang Shopee OTP Kita klik saja seperti ini ya teman-teman Selanjutnya itu sama saja Disini kita juga bisa mengirimkan pesan seperti ini Lalu untuk mengirimnya kita geser saja Seperti ini teman-teman Nah ini dia ada tombol kirim ya Kita coba klik kirim seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Nah di hp kita yang kecil ini juga sama Sudah ada pesannya teman-teman Jadi sudah tersinkronisasi Antara pesan yang satunya Di hp satunya Dengan hp kita yang satunya Nah bila teman-teman disini Ingin lockout ya teman-teman Atau mengeluarkan Whatsapp kita Dari hp kita yang kedua teman-teman Caranya itu cukup mudah Disini kita tinggal klik saja Titiga yang ini ya teman-teman Kita klik seperti ini Nah ini dia ada tulisannya lockout Kemudian teman-teman silahkan Klik saja lockout Bila ingin lockout seperti ini Jadi kita sudah tidak membuka Dua whatsapp sekaligus ya teman-teman Di hp kita yang kedua ini Kita keluar dulu Kita kembali ya Nah ini dia teman-teman proses lockout Kita klik saja continue Nah ini dia sudah lockout teman-teman Kita coba cek di bagian Perangkat tertaut ya teman-teman Kita klik saja di bagian hp kita yang kecil Kita klik saja titiga yang ini ya Lalu pilih saja yang link ke device Atau perangkat tertaut seperti ini Nah ini dia sudah tidak ada ya teman-teman Yang google chrome tadi Jadi kita sudah berhasil lockout Dari whatsapp kita yang ada di hp kedua kita Jadi seperti itu Oke teman-teman caranya cukup mudah ya Untuk membuka whatsapp dengan nomor yang sama Di dua hp sekaligus secara bersamaan Semoga video yang berfaat Sekian dari saya Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Tadah 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 Tadah